Video lawas mantan art Ria Ricis yang dipecat viral lagi, buntut Ibu Tauku Rian dituduh curi hamper. Video klarifikasi mantan art Ria Ricis yang dipecat karena dituduh mencuri roti keset kembali viral. Bocornya surat gugatan cerai Ria Ricis ke pengadilan negeri Jakarta Selatan masih menjadi perbincangan publik. Salah satunya soal Ria Ricis yang menuding mantan ibu mertuanya, Ibu Tauku Rian, mencuri hamper tedaksi ten putrinya. Buntut insiden hamper tersebut, Ria Ricis kini kembali dikuliti oleh warganet soal masa lalunya. Terutama insiden Ria Ricis memecat asisten rumah tangganya, Art, yang dituding mencuri roti keset di kulkas pribadinya. Lantaran hal itu, video lawas klarifikasi mantan art Ricis tersebut kembali jadi sorotan. Melansir unggahan akun TikTok at ayah garis bawah sel 23, mantan art Ria Ricis mengatakan bahwa roti tersebut sebenarnya tidak dimakan oleh dirinya, melainkan diberikan kepada orang lain. Perisi tiwa itu bermula dari kedatangan tiga orang yang mengaku sebagai fans Ria Ricis. Salah satu dari mereka meminta makanan. Sang mantan art pun bertanya kepada art yang lain mengenai sisa makanan dari acara ulang tahun yang diselenggarakan malam sebelumnya, tepatnya pada tanggal 11 Februari tahun 2021. Singkat cerita, ia meminta tolong art yang lain untuk memberikan roti tersebut ke penggemar Ria Ricis yang menunggu di dekat kolam renang. Lalu pada sore harinya, Ria Ricis mendapati sisa roti keset di kulkas sudah tidak ada. Ia pun menanyai artnya satu persatu dan tidak ada mengaku. Terima kasih telah menonton!